Kekerasan balita di daycare depok tentu membuat khawatir orang tua untuk menitipkan buah hatinya ke tempat penitipan anak. Tapi jangan keburu tras isu dulu ya bunda, ada beberapa langkah dari Kak Seto dan Healthy Children yang bisa dilakukan dalam memilih daycare. Pertama, pastikan daycare mengantongi izin usaha dan terakreditasi. Dilihat dulu, dijajahi dulu kualitasnya, izin-izinnya, kemudian kualitas dari para pengasuhnya, keamanannya, dan sebagainya. Kedua, pengasuh yang dimiliki daycare harus bersertifikasi. Mohon dari dinas pendidikan, setempat juga mewajibkan agar para pengasuhnya itu memiliki sertifikasi layak sebagai pengasuh anak-anak usia balita ataupun batita. Ketiga, lakukan riset. Pilih daycare yang memiliki ulasan bagus. Bisa bertanya ke teman dan keluarga yang punya pengalaman dengan tempat penitipan anak. Keempat, daycare harus memiliki laporan yang jelas. Daycare yang dipilih harus memiliki laporan harian, mulai dari jam makan, jam bermain, hingga jam tidur si kecil selama berada di daycare. Kelima, jumlah pengasuh yang cukup. Pastikan bahwa tidak terlalu banyak anak yang dipegang oleh satu pengasuh yang ada di daycare tersebut. Dan yang keenam, lakukan kunjungan tanpa pemberitahuan. Misalnya ada semacam kunjungan e-cognito, mendadak, lihat, oh benar-benar baik. Jadi jangan sampai, oh begitu orang itu overgrinar, dilakukan suatu tindakan yang menyimpang misalnya begitu. Terima kasih telah menonton!